KORPS LALU LINTAS Korps Lalu Lintas, Korlantas, Polri bersama stakeholder terkait mulai mempersiapkan dan mengecek jalur jelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Peninjauan dimulai dari pos Lalu Lintas, Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat hingga pos Kalikangkum, Jawa Tengah. Direktur Penegakan Hukum, Dirgakum, Korlantas, Polri, Brigjen, Pol, Aan Suhanan didampingi Kabak Ops Korlantas, Polri, Kombes, Pol, Edi, Juna, Edi menerima paparan dari Dirlantas, Pol, Da, Jawa Barat, Kombes, Pol, Wibo, dan stakeholder terkait kesiapan pengamanan operasi lilin 2023. Dalam tinjauannya, Dirgakum mengungkapkan telah menyiapkan strategi antisipasi apabila terjadi kepadatan dan perlambatan mulai dari pembatasan angkutan barang, hingga kontraflow. Usai peninjauan di pos Cikopo, Jawa Barat, perjalanan dilanjutkan ke KM 86A yang sedang dilakukan pelebaran jalan dan pengecekan di KM 153A Entrance Cisumdau, Cipali. Kemudian berlanjut menuju pos Lalu Lintas, Kalikangkung, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Dirgakum mendapatkan pemaparan dari perwakilan di Telantas dan Stakehorder terkait kesiapan jalur Jawa Tengah menghadapi Nataru. Selain itu, Brigjenpol Ansuhanan juga berpesan kepada masyarakat dan personel untuk waspada akan curah hujan saat ini yang berpotensi menimbulkan bencana alam. Peninjauan jalur Nataru akan kembali dilanjutkan esok hari dari Semarang, Jawa Tengah menuju jalur Surabaya, Jawa Timur. Turut hadir Direktur Ops PT. Jasara Harja Dewi Aryani Suzana, Kemen Center Department Head PT. JMTO Ahmad Fajar Pranidana dan Kepala Divisi Operasi Astra Infratol Cipali Sri Mulyo. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan, melaporkan. Jawa Barat, Tim Liputan, melaporkan.